Ini orang kuningan sama orang Riau datang Nah ini kita dijemput oleh teman-teman Sampai di kuningan kita pada sehat Malam ini kita menginap di Hotel Fortella Kita mau check in dulu Karena bersama Mama Raisa kami menginap di Hotel Cordella Yang berada di tengah kota kuningan Sedangkan teman-teman yang lain menginap di Glemping Cirmay Land Yang berada di kaki gunung Cirmay Kemarin nih Kang Aslan Ke tempat ini tuh Kak Runika Tapi jalannya menajak Sekarang ke atas semakin dingin Ini penduduknya berapa jumlah kota ini? Berapa jumlah kota ini? 1,9 juta Jawa Barat paling padat Kita makan malam di arah kaki gunung Cirmay B, dimana kita B? Di, dimana ya? Dit gimana? Sehat Dit? Bagus banget ini tempatnya Gak ngasih apa namanya ini? Arunika Arunika Kita di Arunika Kita berada di rumah makan Arunika Yang ada di kota kuningan Jawa Barat Suasana seperti kayak di Jepang ya Kita masuk ke dalam dulu Arunika Arunika E3 bukan hanya tempat makan Tapi juga menjadi sebuah destinasi wisata Yang lagi viral dan favorit dikunjungi saat ini Makan Ini kayaknya Restoran Jepang ya Iya Arunika Gasego Skyview Bersama Eddie Hidaika B, gimana kata-kata untuk reuni tahun ini B? Tempatnya bagus Undingan ternyata keren Mantap Sarang tahu Bukan K, Gaseb Gimana, K, Gaseb Untuk reuni tahun ini Mohon maaf Undingan seadanya Mau dimengerti Ini bapak-bapak pejabat semua ini Ini tuh Tuan rumahnya mantap nih Tuan rumahnya Dit, gimana dit kata-katanya Alhamdulillah bisa kumpul Teruskan apa Kita lihat Bukun Misalnya Uwi bawahnya ya Luar biasa ya Uwi bawahnya ya Bik, Bik Uwi bawahnya tuh Banyak umur Bisa kumpul lagi Nah ini Pak Dosen Tetap semangat, sehat selalu Dan sukses tuh semuanya Dan Terus sekali berdiri Filosofi kopinya apa ini? Filosofi kopinya Semakin Anda seduh Itu akan semakin merasakan Kenikmatan COVID Dan kenikmatan kehidupan Mantap Selamat makan Makan dulu Bebek pengil Ini apa Be? Setelah makan malam yang menyenangkan Kami lanjut menuju Glemping Cirmay Land Jalannya semakin menanjak Dan semakin gelap Suhu udaranya juga semakin dingin Karena semakin naik Kaki gunung Cirmay Tuh Asuh 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 Kalau ini asuh Eh botanika ini Tapi udah tutup ya Udah jam berapa? Udah jam 9 Jangan istirahat Jangan istirahat Kita sudah tiba di Glemping Yang ada di Kuningan Nah kita pesan Glemping Ini namanya Cirmay Land Ini sama anggota Sasumbojai Ini kita Bawa Pas Menuju ke Kamar Yang sudah dipesan Kita saw Glemping Glempingnya ada di Kaki gunung Cirmay Gunung Salah satu gunung yang Penuh misteri Ya Mas Alpi ya Salah satu gunung Terangkar Yang ada di Pulau Jawa Ada mini Sokternya Ada kolam renang Mantap banget Ini Nah ini dia Glemping Glempingnya Kita lihat Ruangannya Seperti apa ini Ini kondisi Dalamnya Bednya Ada bed Kursinya Ada terasnya Kita sudah sampai Di Cirmay Land Glemping Be Hai Mas Alpi Oke Kang Asef Ini ketua lagi Kami sangat bahagia Dan gembira Bisa bertemu lagi Menghabiskan waktu bersama Bercerita Bercanda Dan bernostalgia Dengan kenangan Masa lalu Woi Banyak stok Makanan oleh Kang Asef ini Kita coba Guriannya Gurian Lebet Krupuk Tak terasa Malam pun Sudah larut Dan kami beranjak Untuk tidur Tidur Dengan penuh Kebahagiaan Selamat pagi Sasobajai Hari ini Hari kedua kita di Kuningan Hari ini kita Jatuhnya kemana ini Ke Ke Ikan Dewa Ikan Dewa Ikan Dewa Ikan Dewa Mau berenang Bekrim Eh Abe Abe Gimana kabar hari ini Bu Ketua gimana ketua Alhamdulillah Sehat Sehat Minum vitamin Tadi ya Alhamdulillah Asef Nikmati hari Sucikan hati Dan pikiran Amen Harinya disampui Jadi pada tahun ini Kita Alhamdulillah Bisa berkumpul lagi ya Alhamdulillah Walaupun Cuman berapa orang nih Anggota Lima orang Lima orang ya Karena Pancasila itu lima Selesai Lama-lamanya Kita Selalu sehat Amin Amin Tahun-tahun datang Kalau Alpi kan Dihil Amin Kita beli kaos kuningan Langsung kita pakai Setelah ini Kita akan lihat Perubahannya Langsung dicoba Gimana Oke Oke Setelah membeli kaos kuningan Kami menuju Ke destinasi Pertama hari ini Cibulan kuningan Ini bajunya Berubah ini Kenapa ini berubah Ini kuningan Kuningan Masuk ke tempat Kewisata Balik sini dong Namanya Cibulan Lagi rame ini Cibulan adalah Objek wisata Yang menawarkan Wisata alam Dan legenda Di dalam kolam Yang jernih Dan alami ini Terdapat Sejumlah ikan Yang konon Dikeramatkan Oleh warga setempat Warga sekitar Menyebut ikan tersebut Adalah Ikan dewa Gimana Kesannya Masuk sini Bisa mandi-mandi Di sini Seru Oke Kita juga Menyebrang Ke situ Ini ikan-ikan Dewanya Ini Ingin gak Ini Ini kolam Dalamnya Iya Itu ikannya Di salah satu sudut kolam Adalah tempat Bagi para pengunjung Yang ingin Memegang Berfoto Atau Merasakan Sensasi Dicium Oleh ikan dewa Ikan dewa Semuanya ikan dewa Gak boleh dimakan Ini Katanya gitu Kami sangat menikmati Suasana alam Yang begitu sehat Segar Dan asri Di sini Ini bro Bikrim Persiapan Mau berenang Mau mencoba Berenang Bersama ikan-ikan dewa Karena yang ini Juga Raja Raja dewa juga ini Raja renang Merasakan sensasi Berenang diantara Ikan-ikan dewa Menjadi daya tarik Tersendiri Dari objek Wisata Cibulan ini Sepuas mengeksplor objek wisata Cibulan Kami lanjut ke destinasi berikutnya Sekarang kita berada di Tempat apa namanya ini B Linggarjati Tempat Tempat bersejarah apa Perjanjian Linggarjati Tempat perundingan Indonesia sama Belanda Ya Sebelum masuk ke dalam gedung Linggarjati Kata Kang Asep Kita Coba Cuangki dulu Apa itu Cuangki Kita akan lihat Nah ini namanya Cuangki Mirip dengan bakso Apa bedanya dengan bakso Ini Sep Dia tidak pakai Tadu Oh Tadu sapinya Nah ini gedung Perundingan Linggarjati Sangat bersejarah Ini gedung Gedung Perundingan Linggarjati Ini adalah tempat diadakannya Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan pemerintah Belanda Pasca Perang Kemerdekaan Tepatnya tanggal 11 sampai 13 November 1946 Pintu masuk Ini bagian dalamnya Ada market Bangunan Bukan Jangan penggunaan Sampai Kalau Bukan 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 Ini Sekarang Masuk Bukan Bukan Ini Di sini juga terdapat beberapa kamar yang menjadi tempat istirahat atau menginap para delegasi, baik itu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Sahrir maupun delegasi Belanda dan dari pihak mediator atau penengah yang berasal dari Inggris. Susunan maupun letak barang perabotan di kamar masih sama seperti zaman dulu. Wonek ke sini ya. Nah, kalau di sini katanya adalah tempat Presiden Soekarno yang sempat mampir dan berbicara kurang lebih satu jam dengan mediator dari Inggris yang bernama Lod Kilem. Pada bagian dinding ruangan terdapat banyak foto-foto sejarah tentang perundingan Inggris Jati dan hal-hal yang terkait lainnya. Di salah satu ruangan dijadikan tempat menyimpan barang-barang asli pada saat perundingan Inggris Jati seperti meja, kursi, dan peralatan makan. Sampai di sini dulu ya keseruan Reuni Sasobajai bagian ke-1. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. See you guys! Terima kasih telah menonton!